Sampai jumpa di video selanjutnya Ada di nakobah Ashraf di Basrah, Irak dan datanya ada di nakobah Marokko Ya memang wali Songo itu bukan dari Ba'alawi Bukan bermarga Al-Azumat Khan Kalau setahu Ana, wali Songo itu habaib Kecuali yang satu sudah akan dijaga Yang memasukkan wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi Itu bukan ahli nasab Tapi ahli sejarah Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Vandenberg Sanatnya dari Tom Birk Siapa Vandenberg itu? Belanda Terhadap data-data ini kita lakukan uji kebenaran Karena ini teori, data ini kan teori Butuh uji kebenaran melalui uji genetika Karena silsilah boleh saja distorsi Sejarah boleh membiasi Tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah SWT kepada gen-gen kita Terima kasih Karena kita ada data Tentang silsilahnya genggong yang bersambung kepada Putu Aji Tokat dengan tinjian adalah Kiyai Hasan Genggong, bin Kiyai Samsuddin, bin Kiyai Kauituddin, bin Abdullah ini datanya ada di Genggong Di crosscheck di Madura ternyata betul Abdullah bin Alawi, bin Abdullah bin Alawi, bin Sayyid Abdul Rahim puji Aji Tokat Datanya ada di Madura Nah, sedangkan puji Aji Tokat ke atas ini Buji Aji Tokat ini datanya ada di kami Di nakabah Wali Sangu namanya Nakabahan Sab Awliyat Is'ah Ada lembaga pencetat keturunan Wali Sangu Hadapun nasabnya adalah Silsilahnya adalah Sayyid Abdul Rahim bin Sayyid Abdullah Bin Sayyid Sulaiman Bin Sayyid Fadrullah bin Sayyid Zari Abidin Alias Sunan Talim bin Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri Itu data yang ada di kami Sunan Giri ke atas datanya ada di mana Kami dapat di serat pandangan Tepas darah dalam Jogja Datanya ada di Jogja, Karta sana Rinciannya adalah Sunan Giri Putra Maulana Yaqub Alias Pangeran Wali Lanang Bin Sayyid Maulana Ainul Ada di Malaka Nah, ini ada yang data di serat pandangan Kemudian Sayyid Maulana Ainul ini kemana Nasabnya ternyata di Malaka Tadi tulis Syekh Maulana Ishaq bin Junid Bin Abdul Qadir bin Su'ib Terus kepada Syekh Abdul Qadir Arjilani Al-Hasani Ini datanya ada di mana Datanya ada di nakobah Asraf di Basrah, Irak Dan datanya ada di nakobah Maroko Jadi saling ada keterkaitan Genggong diakui oleh Madura Madura diakui oleh Jogja Madura diakui oleh Naat Lembaga Naat Naat diakui oleh Jogja Jogja diakui oleh Malaka Malaka diakui oleh Irak Sebagai Ahlul Balat Atau tempat kelahiran Daripada Syekh Abdul Qadir Jalani Terhadap data-data ini Kita lakukan uji kebenaran Karena ini teori Data ini kan teori Butuh uji kebenaran Melalui uji genetika Karena silsilah boleh saja distorsi Sejarah boleh membias Tapi genetika adalah silsilah Yang diletakkan oleh Allah SWT Kepada gen-gen kita Hasilnya adalah Ini yang diuji beliau Yang diuji Ini ada big YDNA Ada YDNA Di big YDNA itu Ada YDNA Ada MTDNA YDNA ini adalah garis laki-laki terus Non-Alek Bin Kehasan Seiful Islam Bin Kehasan Seiful Rijal Bin Kehasan Genggung Bin Kesamsuddin Bin Qaiduddin Bin Abdullah bin Alawi Bin Abdullah bin Alawi Bin Puja Terus ke atas laki-laki Itu namanya YDNA Laboratorium pengujiannya adalah Di Family 3DNA Di Houston, Texas, Amerika Dengan sampel yang dibawa adalah Air Liur cuma Air Liur Jadi kita kirim ke sana Ke Laboratorium Family 3DNA Dan didapat hasilnya adalah Bahwa Ternyata Di kode SNP Kode genetik Daripada Non-Alek Sebagai cucu laki-laki Daripada Kehasan Genggong Yang mana Kehasan Genggong Ini cucu laki-laki Daripada Sunan Gini Sunan Gini Cucu laki-laki Daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Didapat Ditemukan kode Mutasi Daripada Imam Hasan Berarti Ini betul-betul Genggong terkonfirmasi Sebagai Ahdolbet Yang mana kodenya adalah BY1939++ Itu adalah mutasi Dari Imam Hasan Yang kode aslinya FGC 8702 Mengapa tidak sama Kodenya tidak artinya Tidak yang aslinya Yang ditemukan Karena Wali Songo sudah bermutasi Jadi Sudah ada perubahan fisik Perubahan pola hidup Dengan yang di Arab Kalau yang Mungkin kalau tinggal di Arab Sampai sekarang Mungkin kode aslinya sama Kode yang ditemukan sama FGC 8702 Karena Anun Alek ini Karena Anun Alek ini Keturunan Wali Songo Dimana Wali Songo sudah Tidak seperti Arab lagi Sudah ada Sudah ada perubahan fisik Pola makanya juga berubah Menu makanya juga berubah Sehingga kode genetiknya Juga bermutasi Dimana ditemukan Kode mutasi BY1939++ Itu adalah kode mutasi Daripada Imam Hasan Sehingga gengong positif Beliau itu sebagai Sayyid Al-Hasani Juga ditemukan Di beliau ini Kode L77 Ras Persia Ini semakin memperkuat Bahwa beliau ini Adalah turunan Daripada Syah Abdul Qadir Al-Jelani Dan Orang Persia Sayyid-Sayyid Persia Yang sekarang Tes DNA semua disana Itu ditemukan Kode FGC 2547 Berarti Non Alek ini Juga ditemukan FGC 2547 Ketika kodenya sama Dengan Sayyid-Sayyid Persia Yang Al-Jelani Maka Bola kata orang Daripada Maka family Beliau itu Al-Jelani Maka family Maka family Bola kata orang Maka bayar Bola kata orang Maka bayar Terima kasih.